game yang kedua oke guys 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 langsung kita lanjut game yang kedua ya masih ya term evos icon melawan tim vitality vitality kalau gak tau kester ya waduh saya kot sudah pakai hero basreng nih ya guys ya Link melawan Hayabusa nah ini seru nih asasin lagi nih link versi saya busa wucal tapi pakai itu an ya siapa namanya lunox Scotland ada kufra juga disini wih sekaret masih cukup nyaman sekarot klikernya jadi yaitu mungkin harus recall tapi ya secara overall sebuah inisiasi yang bagus dan sesuai ekspektasi ya dengarnya kufra ini skill satu diambil dua saya coachnya dateng ke mid Oke cuma dilihatin doang ya memang sih jauh terpilih untuk ngambil yang gelawan tapi udah kayak ipos MPL aja ini pikir jauh hit nih Hai ngambil yang pasti aja karena Oh di belakang kan udah di ratri ya lagi lagi-lagi informasi yang mahal banget gak ada spell di tetap pertama tuh kayak udah pincang satu jari gitu loh satu jarinya udah hilang sementara di bagian Hai dengan lunox harusnya sih bisa unggul ya atas harit di awal karena tarlet pul setemun plus kira-paritas siap baru di awal belum ada informasi Hai Hai belum ada informasi saya busa dimana ya jadi dia belum berani keluar ya ini akan kita lihat ya sedikit tim vitality lagi-lagi kali ini gold lanernya yang keluar dari zona nyaman mungkin ya balik dari gold land ini bakal dipisahin disini buat harit juga ya boleh 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 ini siapapun yang datang ke arah gold ini bisa banget dapetin poin kill harit bisa jadi follow up dulu noks juga bisa di bagian bottom line sudah mulai berkumpul juga nih set up yang mungkin langsung dilakukan juga oleh fatality di tertelan apa kamu kesehatannya kalah clear mengambil penalty zone dari IMU nya disininya ambil ulti teris ya miss kelas serapannya miss nah eh linknya ambil red buff tapi ya di reset untung buat evos jadi linknya masih bisa join ya kalau dapat tertel sih ini untung parah ini udah untung banget sih lihat jungle yang dimiliki sama vival cuman tinggal kurang satu doang ini di bagian atas nih saya kot cuman main-main doang nih setelah diambil tertol tapi tanong revest dan tangan meninggal tapi alevanya yang cukup mahal membuka kali ini gold yang bisa diambil momentumnya sedang dipenangkan vitality kali ini saya kotor dibuka kelas juga namun tampaknya final slash has berhasil mengusir mundur katerinya mana katerinya orang dulu ternyata berarti bonusnya banyak banget nih banyak bonus ya dapet red buff dapet kill dapet turtle dari Hayabusa nya vival ini udah bakal kurang banget dari levelnya didapetin turtle nya juga bahkan dari segi emblem Hayabusa nya dengan metal ignition bukan dengan war crime cukup berbeda ya ya cepet banget persenak kira-kira wasnya ya gun level 7 namun vival level 6 ini ada sedikit perbedaan dari sisi levelnya dan tentunya ada natural objektif take dan bahkan mungkin main damage juga berbeda nantinya dan 2000 di tiga menit yang pertama signifikan enggak sih banget kali ini linknya ushernya ya biasanya jangan berjangan dari boss kan jago ya ini bikin dia akan setak nanti mungkin asasinnya dan itu pun dengan catatan gak di-invite sekali di-invite juga lagi ini bisa tak di-invite tapi masalahnya ketika udah mulai invite jungle pun ada opsi loh dari tim vitality untuk melakukan mirroring untuk ia tuh minyak berlembar kah nah nah wah kelas karena bumi Eko masih bisa kamu namakan akan mengeksekusi Fumi Eko yang sedikit miskalkulasi kirain udah nyaman namun tentunya link masih tentunya hanya pelampiasan anjay kirain udah nyaman taunya cuma pelampiasan luas kalau harinya nongol buntutnya dikit kena haya nih di luar respetasi bahkan ya itu yang terjadi tadi dari midi jatuh tampaknya namun follow up damage nya belum ada hanya sedikit menggangguan saja tapi dari bawah lihat struktur pertama tampaknya dalam game ini akan ada 4 menit udah hancur bawah vivalnya bikin skypiercer mah harit kalah ya ardi sama lunok ya is untung miss shadownya waduh dipaksa tapi hai tidak mampu menyelamatkan ya eh vival vival ini dia mirroring yang gua bilang mereka ngelepas oke tukar total ya oke tukar total ya at least gak hancur ya topnya ya dimakan lagi tapi record wow kelas masih ada flicker sing 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 oke oke gak terlalu sing 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 ternyata ya wah kelas 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 di serok eh vivalnya masih di situ eh vivalnya masih di situ masih jago liana fail kayaknya ya si jauh ini dari gerakan-gerakannya oh iya terancam dan bahkan mungkin arusnya hilang makanya berhasil ditumbangkan juga ketika udah dikasilin dari assassin lihat levelnya loh perbedaannya jauh langsung ya vival yang dari tadi mengandalkan jungle aja monster jungle oh iya evos glory juga agi jadi head coachnya sekarang nih ini mereka ada masalah internal sih kayaknya ya kemarin gue nonton itu aneh cuy apa namanya doku serisnya ya hasil scream aja katanya doma lebih bagus daripada brands ya cuman gatau kalo pas di stage ya mungkin doma belum ada kali mentalnya karena kita lihat brands juga kalah running mulu ya kalo katanya ada ya nge turtle lagi harus nge turtle di base lagi untuk mencari mungkin untuk nge punish kesalahan-kesalahan dari boss icon dan itu pun chance gagalnya lumayan tinggi sih maksud gue ini kedua-duanya assassin dua-duanya gak enak untuk setup karena turtle itu yang pasti lah mau segimanapun caranya tetep assassin gak bakal enak bawahnya dapet kayaknya nih jadi kayak tetep mirroring akan jadi solusi terbaik juga bahkan kayak dari teman-teman tidak ada penjagaan dari boss langsung super turtle ya cukup clean dari sisi setupnya natural objektif pertama tiga pertamanya berhasil diamankan oleh evos icon dan simpatiality kali ini mereka kesulitan mencari kompensasi untuk menatralisir keadaan dari map control ini dari lane juga dan ya evos icon mereka cukup nyaman pressure nya mereka juga aku suka nih mereka gak terlalu menggebu-gebu mencari fight mereka tetep disiplin wave minion nya dan tentunya kontrol kapan harus commit fight juga mereka kartu semua temponya dengan sangat baik iya kan dan makin dari gun juga nih dengan map awareness yang bagus banget dia gak buru-buru tapi aleva ejector yang udah dibuka belum dapetin target siapapun gua rasa link bisa level 15 under 10 sih ini wow 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 kita lihat ya ini 13 menit 8 apakah bener under 10 level 15 karena ya dia non stop sih ini calon-calon 1000 gpm gak sih harusnya tergantung sih kalo ngomongin gpm udah level 14 link nya set lempar wow smackdown oke cuman di buang flickernya aja ya eh inaya mati dong lu untung sikos masih ada ulti flickernya dan kali ini mid turret akan menjadi agenda utama namun oh gaaaad buss gelo nah akhirnya ulti kemana udah ulti deh ini 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 nah beli ini gak Enaknya Kufra itu memang Dengan adanya front line yang utama lah Dia akan jadi secondary front line Dicari Waduh kalah dong linknya Gak Guys 10 menit level 15 cuy Wah meninggal celanya Melangun joroknya kayaknya Ini yang ada ulti ya Wah Kufra mau charge Sshhh 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 Tuh cuy ada kucing badung cuy Eh ayahnya Lah mati dong itu Harith Eh peksana Mati cininya tadi Kelas Psychoats Mati itu challenge Gelo Psychoats Dabble kill kah Gelo Bisa in kah ini Wah dilempar to Arlott Ayahnya Eh Psychoats Mati dong Mampir Apakah mereka mampu 2-0 saja nampaknya disini Jelok Psychoats Beneran nih pengen naik MPL ya Menggantikan King Murphy disini ya Oke lah makasih udah nonton Kita lanjut nanti ke game yang ketiga ya Mungkin untuk setup objektif sama sekali Untuk setup objektif sama sekali